Selamat pagi dan shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 8 Juli 2022 Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan Sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk menikmati hari yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini Kita satukan hati kita di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Bahkan pada pagi hari ini Tuhan Tuhan masih memberikan kami kesehatan Mempukan kami Tuhan untuk menjalani hari ini dengan penuh hikmat Untuk melandasi aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Mempukan kami Tuhan untuk mengerti dan memahami firman ini Terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kisah para rasul Pasal 7 ayat 9 hingga ayatnya ke-22 Kisah para rasul pasal 7 ayat 9 hingga ayatnya ke-22 Firman Tuhan berbunyi demikian Pembelaan Stefanus Karena iri hati, Bapak-Bapak leluhur kita menjual Yusuf ke Tanah Mesir Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan Serta menganggurahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat Ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas Tanah Mesir dan atas seluruh istana Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh Tanah Mesir Dan kanaan serta penderitaan yang besar Sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan Tapi ketika Yaakub mendengar bahwa di Tanah Mesir ada gandum Ia menyuruh nenek moyang kita ke sana Itulah kunjungan mereka yang pertama Pada kunjungan mereka yang kedua Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya Lalu ketahuanlah asal usul Yusuf kepada Firaun Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yaakub, ayahnya Dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya Lalu pergilah Yaakub ke Tanah Mesir Di situ ia meninggal Ia dan nenek moyang kita Mayat mereka dipindahkan ke Sikem Dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham Dengan sejumlah uang perak dari anak-anak hemor di Sikem Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham Makin bertambah banyak kelebangsa itu di Mesir Sampai bangkit seorang raja lain memerintah Tanah Mesir seorang yang tidak mengenal Yusuf Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita Dan menganiaya nenek moyang kita Serta menyuruh membuang bayi mereka Supaya bangsa kita itu jangan berkembang Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah Tiga bulan lamanya ia diasu di rumah ayahnya Lalu ia dibuang Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasunya seperti anaknya sendiri Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya Amin Renungan Harianto Raya memberikan sebuah tema Yaitu Allah Tetap Setia Kisah Yusuf adalah kisah yang sangat dramatis Bagaimana Allah bekerja untuk menjaga sebuah bangsa Dengan cara yang sulit diterima oleh akal sehat Saudara menjual saudaranya karena kebencian Tetapi Allah mengubah kisah ini menjadi sangat indah Dimana Yusuf justru menjadi seorang pembesar Yang menyelamatkan orang tua dan saudara-saudaranya dari kelaparan Kisah ini kemudian disampaikan kembali oleh Stefanus Dalam pembelaannya di hadapan imam besar Mengapa Stefanus justru menyisahkan kisah yang sangat dramatis ini David Gusik menyebut bahwa Stefanus menyampaikan kisah Yusuf Karena dia adalah gambaran Yesus Dimana anak-anak Israel menolak Yusuf Yang kemudian menjadi penyelamat bagi mereka Kisah Yusuf Kisah Yusuf Rupanya digambarkan oleh Stefanus kepada imam besar Untuk menyatakan kepada mereka Bahwa penolakan Israel terhadap Allah Bukan hanya baru-baru terjadi sekarang Penolakan itu telah dimulai oleh nenek moyang mereka Dengan menolak Yusuf yang justru menolong mereka Dari kelaparan yang panjang Yusuf, saudaranya yang mereka tolak Justru telah menyelamatkan nenek moyang mereka Stefanus ingin memberi gambaran yang sama Dengan yang dialami oleh Yesus Yang ditolak oleh bangsanya sendiri Yesus ditolak oleh orang Yahudi Seperti Yusuf Yang dibuang oleh saudaranya Tetapi justru Dia menjadi penyelamat bagi mereka Allah tetap setia Kepada Yusuf Walaupun telah dikhianati oleh saudaranya Dan dijual ke Mesir Di Mesir Allah melepaskannya dari segala penindasan Serta dianugerahi kasih dan karunia Dan hikmat Karena itu Apapun yang terjadi Tetaplah bersandar kepada Allah Yang selalu setia pada janjinya Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara Mari kita berdoa Bapak kami yang ada dalam sorga Kembali kami tunduk di hadapanmu Kami bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan Pada pagi hari ini Kiranya firman ini Dapat menerangi hati dan pikiran kami Dalam kami menjalani aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan Sertai kami Tuhan di sepanjang aktivitas kami pada pagi hari ini Dalam namamu kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih telah menonton